Seorang ayah muda berinisial FE 20 tahun tampak lesus selesai ditangkap unit reskrim Polsek Padang Ulak Tanding. FE warga Kejumotan Binduryang, Kawatan Rejang Lebong, terlibat pencurian besi tower seluruh udara tegangan ekstra tinggi atau sutet. FE kini menjadi tersangka pencurian besi tower sutet di Rejang Lebong harus merasakan dinginnya sel tahanan di Polres Rejang Lebong. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu. Ada Panji Destama yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Panji. Baik, terima kasih rekan Firda. Baik, Tribunus dapat saya laporkan. Belum lama ini, FE sudah dua kali terlibat aksi pencurian besi tower sutet. Yang berpengaruh sebagai petani ini tidak mengaku uang dari hasil petani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap melakukan aksi pencurian batang besi sutet, ia mendapatkan uang setupah sebesar 150 ribu rupiah. Kapolres Rejang Lebong, AKP Petani Kurnia mengatakan selain mengamankan FE, pihaknya juga mengamankan penadah barang hasil petani ini berinisial AL 42 tahun warga Kecamatan Padangulat Tanding. Di rumah pelaku, polisi menemukan 40 batang besi tower sutet dengan berat 100 kg. Yang dibeli dari pelaku FE dengan harga 400 ribu rupiah. Pelaku FE disangkakan pasal 363 KUHP ayat 1 tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 7 tahun penjara. Untuk pelaku AL disangkakan pasal 480 KUHP tentang penadah barang surian dan terancam 4 tahun penjara. Sementara itu, kata Kapolsek pada bulat tanding, itu Tommy Sahri, dari perbuatan komplotan FE ini, mengancam suplai listrik di Provinsi Bungkulu hingga Sumatera Selatan. Saat pihaknya mengonfirmasi dengan pihak PLN, jika batang penyangga ini tidak segera diatasi, akan menyebabkan aliran listrik antara provinsi ini putus. Dalam maksinya, FE tidak sendirian. Dia berkomplotan. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyindirikan lebih lanjut. Untuk sementara, sebanyak 206 batang besi sutet dari 3 tower yang dicuri oleh pelaku. Selain mengamankan batang besi, sutet aparat juga mengamankan satu jenis sepeda motor yang digunakan pelaku untuk membawa barang surian. Demikian laporan dari saya, Rekan Firda. Terima kasih Rekan Panji Destama dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda selamat bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.